Pimpinan harus diperiksa, Kompolnas heran Brigadir Ridhal mengawal pengusaha sejak 2021 tanpa diketahui. Brigadir Ridhal Ali Tomi disebut bekerja mengawal pengusaha di Jakarta tanpa seizin pimpinan di Polresta, Manado, Sulawesi Utara. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya besar bagi Kompolnas. Sebab, pimpinan tidak mengetahui tindakan anak buahnya. Pimpinan harus tahu, justru pimpinannya harus diperiksa kalau sampai tidak tahu, kata Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Pungki mengatakan, Brigadir Ridhal sudah bekerja sejak 2021 mengawal pengusaha tersebut. Oleh karena itu, menjadi aneh bila pimpinan tidak mengetahui hal yang dikerjakan oleh Ridhal. Seharusnya sebagai pimpinan yang baik, pimpinan mencari dong, anggotanya kemana? Masa tiga tahun dibiarkan, digaji pula. Pimpinan harus diperiksa atas dasar tidak melakukan kewajiban melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya, jelasnya. Sebelumnya, anggota Satlantas Polresta, Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil alpat warna hitam. Kabar tuasnya Brigadir Ridhal dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Pol Trunuyudo Wisnu Andiko. Kasus kemudian sudah ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Polsek Mampang Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya telah menangani sejak awal proses penyelidikan ini, kata Trunuyudo. Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengidentifikasi kematian Brigadir Ridhal karena akhiri hidupi, bukan pembunuhan. Bukan penembakan ya, kata dia saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Ade menuturkan, korban tewas dengan menembakan senjata api ke kepalanya sendiri. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobilnya. Ia akhiri hidup sendiri menembak kepalanya menggunakan senpi, tegasnya.